Hai Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin roti sobek ini tanpa mixer tanpa oven namun bisa bikin roti sobek yang enak lembut seperti ini yang penasaran gimana aku buatnya yuk Mari kita buat sama-sama yang pertama disini aku bikin biangnya dulu ini ada satu sendok teh gula pasir 1 sendok teh ragi instan dan ini ada 130 ml air hangat kuku kemudian nih aku aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata setelah itu kita istirahatkan dulu beberapa menit sampai dia mengembang ya sambil aku tutup di wadah lainnya ada 250 gram tepung terigu protein tinggi aku pakai merk jakar kembar 50 gram gula pasir 1 sendok makan susu bubuk ini aku aduk dulu sampai semuanya tercampur rata setelah tercampur rata kemudian ini aku masukkan satu butir kuning telur lalu ini biang yang sudah kita bikin tadi kalau mengembang berbuih seperti ini tandanya raginya aktifnya bisa kita gunakan kalau enggak berbuih seperti ini tandanya tidak ragi tidak aktif dibuang saja teman-teman ya ini kita tuangkan disini lalu aku aduk jadi satu sampai tercampur rata aku lanjut ngulani menggunakan tangan ya ada ini tanganku sudah bersih teman-teman ya kita uleni seperti ini saja nggak perlu dibantik-bantik kita takat-katakan meramas seperti ini sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata dan setengah kalis ya kalau sudah setengah kali seperti ini kemudian ini aku masukkan 40 gram margarin dan 1,4 sendok teh garam lalu ini kita uleni lagi sampai adonannya ini kalis ya teman-teman ya cara mengulernya cukup kita remas-remas seperti ini kita tekan-tekan jadi kita ginikan saja sampai semuanya itu tercampur jadi satu ya ini margarinnya sudah mulai tercampur jadi nggak perlu tenaga dalam nggak perlu dibantik-bantik cukup kita tekan-tekan seperti ini saja ya dan ini adonannya sudah mulai kalis nggak lengket seperti ini pokoknya kayak ginikan saja sampai semuanya menyatu seperti ini teman-teman ya oke kalau sudah tercampur rata seperti ini dan ini sudah mulai kalis lalu ini aku mau istirahatkan dulu kita bulat-bulatkan kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih selama satu jam sambil aku tutup ya setelah satu jam ini aku buka dia akan mengembang seperti ini kemudian aku akan kempeskan dan ini adonannya sudah terlihat mulai kalis ya kalau sudah kita diamkan dan ini mau aku pindahkan dulu ke alas kerja kemudian ini kita bulatkan lagi lihat ya teman-teman ya adonannya sudah mulai kalis ya setelah kita diamkan kemudian ini kita potong-potong dulu menjadi tujuh bagian boleh ditimbang atau dikira-kira ya lalu ini kita bulat-bulatkan caranya seperti ini kita kelukukan saja jadi satu kemudian kita rounding seperti ini ya oke hasilnya mulus ya kita lakukan sampai selesai setelah kita bulatkan semuanya ini aku ambil satu satu doff satu adonan kita pipihkan kemudian kita balik jadi yang mulus ada di bawah ya kita tekan-tekan seperti ini kemudian ini aku isi dengan isian selesai coklat ya kemudian kita tutup seperti ini kita tutup sampai rapat kita kunci jangan sampai bocor ya teman-teman ya oke seperti ini kita lakukan lagi kita tekan-tekan kemudian kita balik lalu ini bisa kita isi dengan selesai coklat lalu ini kita tutup ya ini bisa kita lakukan semuanya sampai selesai oke ini sudah aku isi semuanya kemudian nih untuk memenggangi nanti aku menggunakan rice cooker ya ini aku ambil dulu potnya kemudian kita taruh saja adonannya di sini oke seperti ini kemudian kita masukkan ke rice cooker ini mau aku istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat kurang lebih selama 45 menit ya oke ini sudah sekitar 45 menit jadi tergantung suhu masing-masing lalu ini mau aku oles dengan susu cair ini sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman ya daripada semula lalu kita oles saja dengan susu cair setelah itu bisa kita panggang ya oke ini aku setting dulu ke menu yang cake ya untuk cake kita mulai dan kita tunggu sampai matang ya teman-teman ya oke dan ini waktunya sudah sudah selesai hasilnya seperti ini ya wow mantep banget ya seperti ini kemudian untuk atasnya ini aku oles dengan margarinnya wah cakep banget ya teman-teman ya nah aku liatkan dulu wow ya ini benar-benar lembut banget ya meskipun atasnya nggak bisa berwarna coklat karena ini kan tadi menggunakan rice cooker tapi ini rotinya benar-benar lembut banget empuk dan ini aku liatkan dulu dalamnya isiannya juga meleleh seperti ini ya jadi bagi teman-teman yang nggak punya oven bisa nih menggunakan rice cooker untuk mikir roti sobek yang gampang simple praktis seperti ini ya selamat mencoba alhamdulillah jazakumul khairoh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih